The Hardest Issues and The Hardest Celebrity Namun fakta lain mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah sah Mungkinkah justru Hilda yang selama ini telah berbohong? Ini dia Senin 20 Mei 2019 kemarin Sidang lanjutan kasus pemalsuan dokumen dengan terdakwa artis Chris Hatta Kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itu Pihak CPU menghadirkan saksi kunci sekaligus pelapor Yaitu Hilda, Fitriakan, dan ibunya Serta dua saksi dari pihak KUA Hilda tanpa mengenakan busana casual Demikian pula dengan Chris Hatta Sejenak keduanya terlihat kompak meski terbelit masalah Ia usah dicecar dengan sejumlah pertanyaan saat bersaksi Hilda langsung menangis tak karuan Semua orang jadi kaget dan bertanya-tanya Ada apa dengan Hilda? Apakah tangisannya karena sedih atau karena kecewa Dengan kesaksiannya di persidangan? Tadi ada pertanyaan yang benar-benar menurut Hilda itu menyakiti banget Itu gak sesuai sama perkara gitu Dimana disitu ada pertanyaan masalah privasi Masalah anak kandung, apa tiri, kapan memiliki kesempat tiri Kapan masalah cerai, ini, itu, ini Itu kan gak sesuai semua sama perkara yang lagi dipersidangkan gitu Tadi kan udah dikasih tau, udah disumpah Jangan coba-coba memberikan keterangan pasu di buka persidangan Karena hukuman pidana ini bisa 7 tahun Tapi itu kenapa mereka masih berbohong terus? Bohongnya? Iya Gitu aja Kecewa gak tangan? Kecewa pasti ada Iya Tapi yaudah Itu hak mereka Pasca persidangan sejumlah fakta baru terkait kasus pemalsuan dokumen yang menjerat Chris Hatta pun terkuak Seperti pengakuan Hilda tentang pernah menikah dengan Chris Hatta Meski pernikahan itu dilakukan dalam keadaan tertekan Dan satu hal lagi yang membuat Chris Hatta cukup lega Yaitu pengakuan dari pihak KUA Yang menyatakan jika kedua buku nikah yang selama ini diributkan Ternyata benar-benar sah secara kenegaraan Lalu tadi keterangan dari kepala KUA Bapak Haji Madinah dengan Bapak Yusuf Itu sudah menyatakan bahwa buku yang pertama dan buku duplikat Itu adalah buku keluaran dari instasi negara atau produk dari KUA Jati Asi Jadi tidak ada pemalsuan sebenarnya Sampai sini sebenarnya sudah jelas ya Sudah semakin terang menderang Selain terungkap sejumlah fakta baru Persidangan kemarin juga menyinggung soal pahit manis hubungan Hilda Chris di masa lalu Khususnya soal kebiasaan Chris yang suka main tangan hingga ancaman bunuh diri Terkuaknya fakta bahwa Chris dan Hilda pernah menikah Meski menurut Hilda pernikahan itu dilakukan dalam keadaan tertekan Karena Chris melontarkan ancaman untuk bunuh diri Banyak sebenarnya dari dulu gitu Hilda kan pernah kasih lihat kan Kalau dia ini pernah main tangan sama Hilda Itu dia main tangan sama Hilda Gara-gara dia ketahuan selingkuh Sampai akhirnya dia refleks main tangan Hilda mau tinggalin sampai akhirnya dia minum tuh racun-racun itu tuh Kayak obat serangga gitu Dia semprotin ke mulutnya itu depan Hilda banget Maka itu sampai detik ini kayak apa ya Buat Hilda kayak hal yang bikin Hilda tuh kayak takut Trauma gitu loh Terus ancaman-ancaman dia gitu Kalau Hilda gak mau sama dia Dia mau bunuh diri aja Fakta baru dan kisah masa lalu terkuak di persidangan Hilda pun langsung menangis Sementara Chris Hatta makin yakin Jika perkara ini akan berdampak positif baginya Meski sekarang ini dirinya masih menghuni lapak bulak kapal Bekasi Dia dari awal aja ya Sosok meyakinkan masyarakat dengan statement-statement yang udah dia kasihkan Kan dari awal dia selalu begitu Ujung-ujungnya apa? Dipenjarakan? Yaudah, that's it, itu aja Padahal tuh saya gak ada niatan untuk menjahati kamu dan ibu kamu Saya cuma ingin pisah baik-baik secara kenagaraan Saya ingin bebas, saya ingin berkarir Ingin membagikan ibu saya, adik-adik saya Udah hanya itu aja Ibu saya, adik-adik saya